Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada merupakan satu-satunya Fakultas Geografi Negeri di Indonesia. Geografi Lingkungan merupakan salah satu departemen di Fakultas Geografi yang membawahi satu prodi, yaitu Prodi Geografi dan Ilmu Lingkungan. Fokus utama dari program studi geografi dan ilmu lingkungan adalah pengelolaan sumber daya dan pengelolaan lingkungan yang mengkaji tentang segala kompleks permasalahan lingkungan baik secara fisik maupun manusia dengan pendekatan spasial. Tujuan utama dari Departemen Geografi Lingkungan adalah menyiapkan sumber daya manusia yang tangkap terhadap isu-isu lingkungan dan mampu memecahkan masalah lingkungan untuk mewujudkan masa depan bumi yang lebih baik. Program studi geografi lingkungan ini didirikan pada tahun 2007 merupakan gabungan dua program studi sebelumnya, yaitu Human Geografi dan Musical Geografi. Ada pun visi dan misi dari geografi lingkungan, disini tentu saja mengacu pada visi dan misi Fakultas Geografi dan visi dan misi Universitas Gajah Mada. Visi dari geografi lingkungan adalah menjadi center of excellence atau menjadi pusat umbulan di bidang geografi dan ilmu lingkungan bertaraf internasional. Meskipun jurusan geografi fisik dan geografi manusia telah berintegrasi menjadi geografi lingkungan, namun spesifikasi kedua bidang keiluman tersebut tetap menjadi minat studi mahasiswa geografi lingkungan. Geografi manusia mempelajari tentang fenomena manusia dan aspek lingkungannya, serta pemecahan masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya. Masalah lingkungan menjadi salah satu isu penting pembangunan saat ini, sehingga pengolahan lingkungan sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut. Minat studi geografi fisik mengkaji lebih dalam mengenai pengolahan hubat daya alam seperti lahan dan air. Selain itu, geografi fisik juga mempelajari aspek kebencanaan untuk mengurangi risiko bencana. Kerja sama dengan program studi serupa di luar negeri juga telah terjalin dengan baik. Bagaimana strategi Departemen Biografi Lingkungan untuk menjamin kualitas pembelajaran dan juga menjamin bahwa mahasiswa siap menghadapi dunia berubah? Yang pertama adalah memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti student exchange program dengan universitas-universitas mitra dari UGM. Kemudian yang kedua adalah memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti proyek penelitian dosen, berkolaborasi dengan dosen untuk memperoleh pengalaman bagaimana melakukan riset dan bagaimana berinteraksi dengan mitra UGM. Sejak resmi berdiri pada tahun 1996, program studi geografi lingkungan telah menerima akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan nilai A atau Y sekali. Kemudian sertifikasi internasional dari ASEAN University Network on Higher Education for Quality Insurance dan menjamin mutu kualitas akademik di lingkup regional ASEAN.